Pemirsa cabang olahraga renang pada pekan paralimpik Provinsi Jambi ke-6 tahun 2018 dihelat di kolam renang atlet Kota Baru. Tanpa terlihat hadirnya supporter pada ajang ini, atlet renang kabupaten merangin justru memborong tiga medali emas. Suasana pertandingan dan penyerahan medali bagi para atlet renang pekan paralimpik Provinsi Jambi ke-6 tahun 2018 tampak sepi. Hanya terlihat segelintir panitia dan para peserta ofisial dari sembilan kabupaten kota. Pada cabang olahraga renang, atlet kabupaten merangin atas nama Safri mampu memboyong tiga medali emas sekaligus pada cabang renang S8 atau Tuna Daksa dengan kategori gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu jarak 50 meter. Ovisial dari kebupaten merangin Buya Hardani mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pertandingan dan tanpa hadirnya supporter, pihaknya sangat bangga atas prestasi yang diraih. Untuk dari kebupaten merangin mengirimkan dua peserta renang, satu putri, satu putra. Alhamdulillah di putra kita dapat tiga medali emas. Tiga medali emas sekaligus ya Pak ya? Sekaligus tiga medali emas. Mungkin apa yang akan disampaikan ke... Kita menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, dengan pertolongan atau dengan apa ya, bantuan mereka lah. Kita dapat berangkat ke Jambi, karena melalui APBD Merangin 2018, per-per-perap yang ke-6 ini, kita tidak dapat dana. Jadi Alhamdulillah Pak Bupati dengan Pak Wabuk secara individu lah mereka membantu dana keberangkatan kami. Insya Allah merangin, kalau sekarang kita sudah mengumpul tiga emas, enam terat. Untuk diketahui peserta cabang olahraga renang pekan paralimpik Provinsi Jambi ke-6 tahun 2018, berjumlah 22 atlet yang berasal dari sembilan kabupaten kota. Dengan kategori 4 gaya jarak 50 meter sesuai peraturan kejurnas, dan 5 kategori disabilitas, diantaranya S8 Tuna Daksa, S9 Lawyer atau atlet tanpa kaki, S10 Lawyer Polio, S14 Tuna Grahita, dan S15 Tuna Rungu Wicara.